Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padeboan Budi Raharjo Topik bahasan kita kali ini adalah tentang keamanan, security, atau terpercaya, trustee, dan kenyamanan Jadi ceritanya kalau kita berbicara tentang sebuah sistem informasi atau sistem berbasis teknologi informasi Atau apapun yang terkait dengan IT, data, dan seterusnya Kita buat satu sistem, salah satu yang sekarang menjadi sorotan bagi banyak orang adalah masalah keamanan Kalau dulu nggak ada ya, masalah keamanan itu mungkin nomor 73 Kalau sekarang orang-orang belum apa-apa, wah ini masalah keamanannya gimana? Masalah data saya gimana? Masalah privacy saya gimana? Jadi satu bahasan atau pertanyaan yang muncul berkali-kali Nah kebetulan bidang keahlian saya adalah security, IT security Nanti kapan-kapan saya cerita tentang bisnis security saya dan pengalaman-pengalamannya yang tidak rahasia Kalau materi kuliahnya kan ada ya di video-video saya yang lain, nah itu silahkan diikuti Nah ketika kita bicara soal keamanan Tentu saja di dalam benak banyak orang itu keamanan beda-beda ya Ini memang tergantung dari ekspektasi dari seseorang yang disebut keamanan itu seperti apa Sebetulnya kalau dari segi teori ada definisi dari keamanan CIA, confidentiality, integrity, availability, dan seterusnya Tapi lupakan itu dulu ya Kalau orang bilang saya poin sistem yang aman, nah itu dalam kepala dia itu apa? Perlu diingat bahwa tidak ada satu sistem pun yang akan aman 100% ya Karena selalu saja ditemukan masalah keamanan Nah sekarang, 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian Itu sama dengan kesehatan kali ya Kalau kita bilang orang sekali-sekali sakit ya Tidak ada orang yang tergantung dari sakitnya seperti apa Nah, maka seringkali ada tuntutan dari pengguna bahwa Wah ini sistem ini harus aman segala macam Tapi tadi seperti saya jelaskan, tidak ada satu sistem yang aman 100% Jadi sebetulnya yang di dalam kepala orang itu adalah masalah kepercayaan ya Trust Jadi kalau kita membuat satu sistem Sebetulnya yang kita targetkan itu bukan sistem yang aman Tapi sebuah sistem yang terpercaya Setidaknya dipercaya oleh seorang atau para usernya Atau para penggunanya Jadi kita tentu saja membuat sistem yang terpercaya itu Harus punya tingkat keamanan secukupnya Mungkin tidak 100% tapi secukupnya Sehingga si pengguna itu merasa nyaman ya Cukup merasa nyaman Oh oke, saya terima keamanannya seperti ini Pak, contohnya apa pak? Sistem yang tidak 100% aman tapi terpercaya Ada contohnya, contoh yang ada di kita sehari-hari itu adalah KTP ya, kartu tanda penduduk Anda kan pasti punya KTP ya KTP itu sebuah Ini KTP saya mana ya? Sebuah institusi yang kita percaya Nah ini KTP saya Eh bukan ini Ini surat keterangan penduduk sementara Ya pada masanya pada suatu saat saya Terpaksa harus pakai ini ya Karena waktu itu KTP saya habis dan Eh KTP-nya belum ada Nah sekarang sudah ada KTP KTP ini adalah sebuah institusi yang kita percaya Jadi KTP adalah sebuah institusi yang trusted Menurut Anda sistem KTP itu abang 100% nggak? Tidak tentunya ya Kan ada banyak disana sini tuh Wah ada KTP palsu lah Ini apalah Pokoknya ada masalah Banyak masalah terhadap KTP Tetapi Kita semua Mempercayai institusi KTP itu Kalau kita buat Rekening bank misalnya Pasti diminta KTP Fotokopat Kalau itu fotokopi KTP ya Kita lihat KTP Fotokopi KTP Kalau sekarang mungkin screenshot Foto atau scan dari KTP-nya gitu ya Jadi KTP ya Kalau kita mau membuat Nomor Nomor ini Nomor apa? Handphone ya Nomor handphone Selalu diminta KTP Jadi identitas kita tuh KTP Apalagi Mau pemilu? KTP Mau apa? KTP Jadi KTP Itu adalah salah satu institusi Yang kita percaya bersama Tingkat keamanan 100% Tidak Tapi secukupnya Nah itu dia Yang contoh bahwa Ada suatu sistem Yang kita percaya bersama-sama Trust it Nah itu dia Ketika kita membuat sebuah sistem ya Sistem IT Apapun sistemnya Transaction system Sistem pemilu lah Sistem informasi lah Segala macam Yang kita cari adalah Sebuah sistem yang Terpercaya Trusted system Jadi Itu yang utamanya itu ya Nah trusted system tuh Berarti butuh Negosiasi Penjelasan Kepada pengguna Sehingga pengguna Merasa nyaman Dengan tingkat keamanannya Tentu saja ada orang yang Wah saya pengen minta 100% Itu memang biasa ya Kita tidak bisa Apa Menyenangkan semua pihak Tapi itu Jadi itu tadi ya Antara trusted Dengan secure Nah sekarang ada satu lagi Masalahnya yang disebut Kenyamanan ya Nah Ini masalahnya begini Kalau kita ingin Aman Ya Tingkat keamanan tertentu Kalau kita pengen lebih aman Maka biasanya kenyamanan kita Itu Dikurangi Jadi tidak nyaman Contoh begini Contoh Kalau kita keluar dari rumah ya Kalau kita keluar dari rumah Atau keluar dari kos-kosan Atau mana Rumah itu kita kunci ya Biasa bagi kita Tidak mikir Kita kunci segala macem Di beberapa tempat di dunia Ada rumah-rumah yang Dia tidak kunci Tinggalin saja Pergi saja Kenapa ya Karena Di rumahnya tidak ada yang dimaling ya Orang-orang juga tidak ada yang maling Karena Tingkat mungkin Tingkat sosialnya lebih tinggi ya Jadi tidak butuh Mari ke rumah orang ya Tapi balik lagi Kalau kita ingin Itu ya kenyamanan ya Jadi orang keluar Kunci pintu Kalau merasa Ingin lebih aman lagi Tidak cukup ya Kunci pintu Jadi kunci pintu Kita pasang Gembok lagi Atau kita kasih Palang pintu Kita kasih Rantai Jadi Kita tambahkan ya Tambahkan Keamanannya Tapi menjadi tidak nyaman Karena kita harus Membuka Itu ya Gemboknya Jadi ada Mau pergi ke rumah Keluar Wah kunci gembok Palang pintu sampai keluar Eh handphone Ditinggalan Balik lagi Buka lagi semua Dan merasa tidak nyaman Kalau mau nyaman Tinggal keluar Masuk gitu ya Itu untuk menunjukkan Bahwa sebetulnya Kenyamanan dengan keamanan Itu berbanding Terbalik Nah tentu saja Tergantung Anda mau Sampai dimana Amannya sampai dimana Nyamannya itu adalah Tarik ulur ya Dari Bisnis proses yang ada Contoh lagi Kalau kita ingin Membuat satu sistem Transaksi Atau sistem apa Kan biasanya orang diminta Untuk membuat user ID Dan password Kamu siapa Budi Raharjo Nah ini Masalahnya Ini biasanya terkait Dengan di dunia nyata Dan di dunia Maya Dunia cyber ya Kalau dunia nyata Bisa kelihatan Itu Budi Raharjo Bisa dengan mudah Diotentikasi Kalau dunia Masalahnya dunia Maya Dunia cyber itu Kita gak tau Disana ada orang yang ngaku Ini Budi Raharjo Budi Raharjo Budi Raharjo Budi Raharjo Pakai user ID Dan password Kan user ID Dan password Bisa bocor ke orang lain Jadi bagaimana memastikan Itu Budi Raharjo Wah ini Budi Raharjo Kamu Budi Raharjo bukan Ya masih user ID Password Ah saya gak gak tau Budi Raharjo yang benar Sidik jarinya ini Misalnya gitu ya Kalau sekarang bukan gitu Kalau sekarang lebih senang Orang melihat ini Kalau Budi Raharjo Mukanya kayak gini ya Face recognition ya Kapan-kapan Saya akan cerita Tentang Teknologi kami ya Tentang face recognition Tapi anyway Jadi tadi balik lagi ya Kalau ini Budi Raharjo Mana mukanya Oh harus kita nunjukkan mukanya Wah Diajak ngomong segala macem Oh ini benar-benar Budi Raharjo Tetapi jadi tidak nyaman ya Tidak nyaman Karena itu tadi ya Bayangkan kalau Anda Ngambil uang Bingsin ATM Setiap ngambil uang Masukin ya Siapa Anda Budi Raharjo Masukin kartu pinnya Oke masukin Masukin sidik jarinya Masukin Masukin darah Anda Wah nusuk jarinya Masukin rambut Cari rambut Jadi cari DNAnya Diajak ngomong Bentar Ada tim customer support kami Nanya Anda Budi Raharjo gak Budi Raharjo Kalau Budi Raharjo Kalau ditanya segala macem Sangat tidak nyaman Tapi security menjadi lebih tinggi Nah Sekarang ini kesepakatan kita bersama Mau segimana ya Itu yang Risiko Risiko ya Risiko bahwa Ada kejadian Bahwa ini orangnya palsu Atau orang bukan yang maksudkan Nah itu tadi ya Risikonya ada seberapa Tiga seberapa Nah jadi biasanya Keantara security Dan kenyamanan tadi Kita melihat risikonya ya Risikonya sejauh mana Yang itu kita terima Kalau di kampus Misalnya Akses komputer di kampus Ya risikonya tidak terlalu banyak ya Di kampus Di kampus share segala macem Tapi kalau kita bicara korporat Beda lagi Kalau korporat Setiap orang bertanggung jawab Pada user ID dan passwordnya Kalau kita berada di situs militer Lagi Lain lagi Tingkat keamanannya lebih tinggi lagi Bahkan masuk ruangan tertentu Ada Cek tangannya Cek retinanya Dan seterusnya Nah balik lagi Jadi kita punya Pengennya punya satu sistem Yang aman Amannya seperti apa Amannya yang Kita cukup Supaya dia dipercaya Amannya yang cukup Sehingga kita nyaman Yang masih tetap nyaman Tentu saja Ada kenyamanan yang berkurang Tapi Risikonya Bisa kita terima Demikianlah Jadi kalau Anda Mendesain sebuah Sistem Sistem yang berbasis Teknologi informasi Coba Diarahkan kepada Sistem Yang terkait dengan Sebetulnya Trusted system Nah disitu Nanti kita bangun Keamanannya Dan kenyamanannya Demikian ya Mudah-mudahan Ini memberikan manfaat Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi